Intro Ustaz saya seorang karyawan swasta di perusahaan Saya ada aturan Dilarang mengakai jilbab Selama bekerja Sejak saya di kantor Saya lepas jilbab Bagaimana wukumnya? Lihat baik-baik Kalau antum bisa menemukan pekerjaan Yang membuat Kemuliaan anda sebagai muslimah terjaga Kenapa mencari pekerjaan yang menolongi kemuslimaan anda? Cari Rizki anda tidak akan tertukar Hanya putri yang tertukar Rizki tidak Rizki tidak Menteri yang ditukar Rizki tidak Allah sudah jelas katakan dalam Al-Quran Rizki anda akan diberikan Quran surah ke-51 Ayat 22 Paling kanan di perpengahan Agak sedikit ke bawah وَفِسَّنَاِيْ رِزْقُكُمْ وَمَتُوا عَدُونَ Rizki anda itu di langit sudah dituliskan Tidak akan tertukar Dan dijanjikan akan diberikan kepada anda Bagaimana cara memberikannya? Rizkinya di mana? Di langit Kita tinggal di mana? Di bumi Allah turunkan ke bumi Quran surah ke-2 ayat 29 وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Dia jadikan semua Rizki yang di langit Turun ke bumi untuk kalian Baik Jadi Rizkinya di mana? Di langit Turun ke mana? Ke bumi Kita di mana sekarang? Bukan Tadi kelapa gading Kita turun dah di kelapa gading Anda tinggal di kelapa gading Rizki anda turun di kemang Turunnya di kemang Tinggal di kelapa gading Maka apa yang dilakukan? Quran surah ke-2 ayat 168 يَا أَيُّهَنَّا سُقُلُّ مِمَّ فِي الْأَرْضِ Hei manusia Yang tinggal di kelapa gading Misal dalam konteks ini Silahkan cari Rizki anda yang di kemang Jalan sana Ikhtiar kerja Bagaimana caranya? Cara yang cari Cara yang halal Halal Kehidmat yang baik Jadi kalau anda bisa cari yang halal Kenapa cari yang haram? Karena dengan yang halal Pudu Rizki anda dapat segitu Cari yang haram dapatnya segitu Maaf ya Maaf Anda kelihatan aja Banyak Kerengera dengan cara yang haram Dapatnya segitu juga Allah tuliskan Rizki anda 100 juta Mau pakai yang halal Pakai yang haram Nggak akan bertambah Nggak akan berkurang Jadi kalau anda dapat dengan cara yang halal Ngapain dengan cara yang haram? Anda mau sampai Maaf sampai Koperol cari Rizki pun Maaf Dapatnya segitu juga Lalu kenapa anda mesti memaksa diri Dengan cari yang haram? Anda buang-buang waktu Halal 100 juta Halal 100 juta Kenapa nggak cari dengan cara yang halal? Perbedaannya di mana? Di keberkahannya Ibad Hambaku kata Allah Dia Saya ciptakan kamu Untuk ibadah Jangan banyak mainin Dan saya sudah bagi Rizki kalian Jangan terlampau lelah Allah katakan di hadir sekundi Jangan lelah mencari Rizki Bagaimana cara tidak lelah mencari Rizki? Kurang surah kedua ayat 172 Lihat Kerjakan ibadah mendekat kepadaku Maka aku akan permudah keberkahan Rizki untukmu Kalau engkau tinggalkan aku dalam hal ibadah Maka aku akan membuat susah engkau dalam mencari Rizki Dan engkau tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah aku tetapkan Jelas ya? Maka dari itu saran saya Maka kembalikan kepada Jilbabnya Cari Rizki yang baik Kenakan Jilbab yang baik Dan bayangkan ketika mengetahkan itu Mungkin aku akan diwafatkan oleh Allah SWT Dan saya menyeru menutup kajian kita Karena kita akan menulaikan surat asar berjamaah Menutup kajian saya pada seluruh muslimah Ayo cepat kenakan Jilbab Sebelum dikenakan oleh orang lain Karena perempuan muslimah ketika meninggal Bedanya dengan laki-laki Dia dikenakan Jilbab Jangan bikin malaikat minggu Ketika meninggal Baru pakai Jilbab Kamu siapa? Saat hidup berjilbab Ketika meninggal Main pakai Jilbab Demikian yang saya sampaikan Terima kasih